pada hari ini. Untuk kita mulai sesi pertama seminar hasil pada hari ini yaitu presentasi atau pemaparan kepada Dinda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada dosen pembimbing saya Pak Isan Istri Arludin, MSI dan kepada dosen pembahas saya APT Hayopadli, MSI dan kepada Bu Neni dan kepada Bu Doktor Neni Frimayanti, MSC. Baiklah, langsung saja. Baiklah, langsung saja. Judul penelitian saya itu penetapan kadar tetaflaconoid dan fenolik ekstrak kulit batang surian tuna surini blumer mer. Maulah terbelakang, salah satu tumbuhan yang berpotensi berkhasiat sebagai obat adalah tumbuhan surian, tuna surini, blumer mer. Tumbuhan surian secara tradisional digunakan sebagai obat demam, disenteri, dan sakit perut. Daun surian yang berwarna merah digunakan sebagai astrijen, tunicum, dan obat diare, dan penyakit usus lainnya. Selain itu, daun surian juga dapat digunakan sebagai penghalau hama, serangga tanaman, pakan ternak di India, dan sebagai sayur di China. Kemudian, kulit batang dan akar juga dapat digunakan untuk menguati diare, serta buah digunakan sebagai obat tradisional pada pengobatan infeksi mata dan kulit. Penelitian pendukung, berdasarkan uji fitur kimia, uji aktivitas antioksidan terhadap ekstrak metano tersebut, menunjukkan bahwa ekstrak metano doang surian memiliki aktivitas anti-surian yang sangat kuat. Selain itu, ekstrak enheksan kulit batang surian mengandung metabolik sekunder, maaf, selain itu, kemudian, ekstrak etilacetat kulit batang surian mengandung metabolik sekunder, golong alkaloid, flavonoid, phenolic, saponin, terpenoid, dan steroid. Kemudian, ekstrak metano kulit batang surian mengandung senyawa metabolik sekunder, golong alkaloid, flavonoid, phenolic, terpenoid, dan saponin. Beragam aktivitas biologis yang telah dipaparkan di atas disebabkan kayaknya kandungan senyawa metabolik sekunder yang terdapat pada tumbuhan surian. Di antara metabolik sekunder yang bertanggung jawab terhadap aktivitas biologis dari tumbuhan tersebut adalah metabolik sekunder golongan flavonoid dan pedologik. Rumusan masalah terlampir, tujuan penelitian terlampir, manfaat penelitian terlampir, semuang lingkup penelitian terlampir. Waktu dan tempat, penelitian ini yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 sampai Agustus 2020. Penelitian ini dilakukan di laboratorium penelitian, laboratorium informasi ban alam, dan laboratorium kimia di Stifar. Alat dan bahan terlampir. Tahap penelitian, pertama dilakukan screening terhadap ekstrak, etalacetat, metanol, kulit batang surian. Kemudian dilakukan penelitian terhadap totalfenol ekstrak, etalacetat, metanol, kulit batang surian. Kemudian dilakukan penelitian terhadap penelitian terhadap media tonal fenolik ekstrak, etalacetat, metanol, kulit batang surian. Kemudian analisis beta. Skema screening terlampir. Skema kerja penelitian penelitian terlampir. penolid terlampir, skema kerja penetapan kadar total fenolik, ekstrak kulit batang sulit terlampir, kemudian hasil skrim fitokimia telah didapat, yaitu pada ekstra ensan terbukti tidak adanya terdapat falvonoid penolid, hanya terdapat terpenolid steroid, kemudian ekstra etral setat, terdapat endapan putih pada alkaloid, falvonoid tidak terdapat, penolid terdapatnya hijau gelap yaitu positif, saponin tidak terbentuk busa, terpenolid terbentuknya larutan merah positif, dan steroid larutan hijau positif, kemudian pada ekstra metanol terbentuknya endapan putih positif, metanol yang falvonoid terbentuknya larutan jingga merah positif, penolid terbentuknya larutan hijau gelap positif, saponin terbentuknya busa positif, dan terpenolid steroid terbentuknya merah, maaf, steroid tidak terbentuknya larutan hijau. Lanjut, hasil penetapan kadar larutan standar kuarsitin, di mana pengukuran dilakukan 3 kali, dengan rata-rata 0,089, dengan persamaan garis linear, y sama dengan 0,08x dikurang 0,52, dengan R 0,996. Hasil penitian kadar total falvonoid pada ekstrak didapatkan dengan pengukuran sampel 3 kali, yaitu dengan KTF 2,48 kurang lebih standarisasi 0,8. Kemudian pada ekstrak metanol didapatkan KTF-nya 4,49,55, kurang lebih standarisasi 7,44. Pada larutan asam galat, dilakukan pengulangan 3 kali, dengan rata-rata 0,38, dengan persamaan garis linear, y sama dengan 0,1x, tambah 0,0056, dengan R 0,9761. Pada penolik ekstrak etilacetat, kulit batang studian mendapatkan hasil KTF-nya 17,44, kurang lebih standarisasi 0,66. Pada ekstrak metanol kulit batang studian, KTF-nya 19,34, kurang lebih standarisasi 1,42. Kesimpulan didapat, pada ekstrak etilacetat, KTF-nya 28,48, kurang lebih standarisasi 0,8 Mgge per gram. Ekstrak metanol, 49,55, kurang lebih standarisasi 7,44 Mgge per gram. Pada ekstrak etilacetat, KTF-nya 17,44, kurang lebih standarisasi 0,66 Mgge per gram. Pada ekstrak metanol, 19,34, standarisasi kurang lebih 1,42 Mgge per gram. Saran, disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk mengisolasi dan mengeksplosasi potensi aktivitas biologi senyawa plafenoid dan penolik yang terkandung pada ekstrak metanol kulit batang studian agar potensi pemanfaatan tumbuhan ini bisa diketahui lebih luas. Terima kasih, saya lanjutkan kepada Pak Isan. Terima kasih, saya lanjutkan kepada Pak Isan. Pindah, kita lanjutkan sesi berikutnya yaitu tanya-jawab dari mahasiswa. Silahkan kepada orang yang ingin bertanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Ferti ingin bertanya kepada seminaris. Kenapa menggunakan kulit batang surian pada penelitian ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Miranda Ferti. Saya akan menjawab kenapa saya menggunakan kulit batang surian. Pada penelitian selanjutnya, telah dilakukan uji screening fitokimia di mana bahwa batang kulit surian tersebut memiliki beragam metabolik sekunder yang termasuk flavonoid dan fonolid. Pada ekstrak etilacetat, Iaprion 2019, mengandung alkaloid, flavonoid, fenolid, terpenoid, serwit, dan saponin. Pada ekstrak metanol, Iaprion 2019, mengandung alkaloid, flavonoid, fenolid, terpenoid, serwit, dan saponin. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dea Nanda Fitri. Di sini saya akan bertanya kepada seminaris. Mengapa menggunakan senawa asam galak sebagai baku standar? Terima kasih. Terima kasih kepada Dea. Baiklah, saya akan menjawab. Kenapa saya menggunakan asam galak sebagai pembanding fenolik? Karena asam galak tersebut merupakan turunan dari hidrobenzoat yang merupakan suatu asam fenol sederhana yang bersifat netral dan murni. Maaf, yang bersifat murni dan stabil. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda. Oke, mungkin the last question nih. Pertanyaan terakhir. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saudis. Saya tanya kepada... Maaf, suaranya putus-putus. Saya tanya... Maaf... Maaf, suaranya putus-putus. Saya ingin bertanya kepada seminaris. Kenapa menggunakan alat mikrobat reader? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab kenapa saya menggunakan alat mikrobat reader. Karena mikrobat reader ini cara pengerjanya sangat praktis dan alatnya yang murah. Selain itu, dia juga bekerja dengan sampel yang banyak secara waktu yang bersamaan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dinda. Ya. Oke, demikian. Dan pertanyaan yang telah disampaikan oleh mahasiswa. Pak Ayo, Pak Ayo. Dan lakukan dan lakukan dan lakukan dan lakukan. Mulai dari... Pak Ayo, Pak Ayo. Halo? Pak Ayo, Pak? Atau Buna ini duluan nih? Ayo? Sayangnya mana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Pak Ayo, Pak Ayo. Tidak ada. Ini aja duluan lah, Pak Ayo. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat ya, Dinda. Sudah sampai ke tahap apa namanya seminar hasil ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Mengenai LTA Dinda, over all, sudah bagus. Tapi saya ingin komentari sedikit ya. Penulisan daftar isi ya. Penulisan daftar isi masih banyak, Pak Ipo. Banyak yang enggak akan pas-pasih ya. Bertiba-tiga metodologi penelitian itu masih nyatu antara tiga ekologi sama metodologi penelitiannya, ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian penulisan mikroliter. Itu liternya itu api apakan gitu ya. Juga diperhatikan ya. Iya, Bu. Oke. Dinda menganalisa apa nih. Oke. Oke. Kemudian. Mana tadi ya? Oke. Kemudian masih banyak juga penulisan yang satu kalimat dalam satu paragraf ya, Dinda ya? Iya, Bu. Satu kalimat dalam satu paragraf misalnya pada ada dekok. Mana dekok tadi, Bu. Dekok itu cuma satu kalimat, satu kalimat saja. Iya, Bu. Dekok ada ikutnya berhubungan lama. Jadi ditambahkan lagi ya. Iya. Oke. Kemudian pandungan bahan kimia. Mana tadi pandungan bahan kimia? Nah, pandungan sinyawa kimia tumbuhan surian. Ya. Itu dan setelah full stop. Gak boleh dan setelah full stop ya. Dan setelah akal. Boleh ya. Jadi apa saja kandungan sinyawa yang ada dalam tumbuhan surian itu, Dinda? Apa saja kandungan kimia dalam tumbuhan surian itu, Dinda? 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 Masih ada namanya. Halo, Dinda? Putus kayaknya. Tapi masih ada namanya. Belum. Iya, masih ada namanya. Tapi gak bergerak lagi. Jaringan, Bu. Jaringan, ya. Oke, Dinda. Kandungan sinyawa kimia apa saja yang terdapat dalam surian itu, Dinda? Halaman berapa, Bu? Saya bertanya. Bukan-bukan yang ramah. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Kandungan sinyawa kimia apa saja yang terdapat dalam tumbuhan surian itu? Ada alkaloid, flavonoid, fenolic, terpenoid, steroid. Apa ada ekstra metanol, Bu? Ada ekstra metanol. Sementara di sini, Dinda tulisnya surenon, surenin, surenolakton, senyawa katekaratenoid, beta-karoten. Kenapa beda ya sama yang Dinda sebutkan ya? Di 2.1.3. Oh, maaf, Bu. Yang Dinda sebutkan tadi itu kandungan mananya? Itu metabolik sekundernya, Bu. Maaf, Bu. Ah. Jadi apa saja? Apa beda metabolik sekundar sama kandungan sinyawa kimiannya itu? Kalau metabolik sekundar itu Metabolik sekundar itu apa? Nah, itu dulu. Apa itu metabolik sekundar? Wah, Isan dah lihat pula. Apa itu metabolik sekundar? Metabolik sekundar itu, Bu. Metabolik sekundar Yang terdapat pada tumbuhan yang ditemukan dalam bentuk yang berbeda-beda. Oh, gimana yang terdapat dalam tumbuhan yang berbeda-beda? Maksudnya gimana? Jelaskan dengan bahasa yang mudah dibengerti oleh orang awam, coba. Dia tuh seperti semua spesifik yang terdapat pada tumbuhan tersebut, Bu. Spesifik? Spesifik apa yang spesifik? Nah, beda metabolik primer sama metabolik sekundar apa? Ada metabolik primer? Metabolik primer ada? Ada, Bu. Metabolik primer itu apa? Metabolik primer itu apa? Kalau yang sekundar itu... Kalau primer, kalau mana metabolik apa? Kalau primer itu senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang bersifat esensial, Bu. Contohnya apa? Contohnya karbohidrat, protein... Itu metabolik primer, Bu? Iya, Bu. Kalau metabolik sekundar apa? Kalau metabolik sekundar itu dia tuh dari tumbuhan, Bu. Seperti... Hanya berasa dari tumbuhan saja kalau metabolik sekundar? Hewan? Hanya berasa dari tumbuhan saja. Iya, Bu. Dari hewan dengan proses biosintesis yang digunakan kepada... Dia tuh juga bisa pada gula, asam amino, atau asam lemak, Bu. Kalau metabolik sekundar dari tumbuhan, contohnya apa? Alkaloid, terpenoid, steroid, clavonoid, fenolik. Oke, Dinda bilang juga ada dari hewannya. Kalau metabolik sekundar dari hewan, contohnya apa? Metabolik sekundar itu ada dari hewan atau mikroorganisme, kan? Iya, Bu. Ada, Bu. Contohnya apa? Feromon, Bu. Feromon? Feromon itu dari apa tuh? Dari tumbuhan dari hewan atau dari mikroorganisme? Dari hewan, Bu. Kalau dari mikroorganisme, contohnya apa? Kalau mikroorganisme ini... Ada juga metabolik sekundar dari mikroorganisme. Seperti... Metabolik sekundar itu harus mengalami biosintesis dulu, kan? Iya, Bu. Iya, kalau tidak mengalami biosintesis, bukan metabolik sekundar namanya. Kalau melewati proses biosintesis terlebih dahulu, Bu. Kalau dia hanya mengalami metabolisme saja, tidak berubuh, itu bukan metabolik sekundar. Metabolik sekundar namanya. Ada metabolik sekundar. Enggak, Bu. Jadi metabolik apa? Kenapa, Bu? Jadi contoh metabolik dari mikroorganisme tadi apa? Tidak tahu lewat, ya? Ya, Bu. Ini, Dinda, ini ekstraknya ini diperoleh dari mana penelitian sebelumnya, Kak? Penelitian sebelumnya, Bu. 2019. 2019. Jadi untuk apa kita hitung kadar total fenolik dengan ketatau pelakonannya ini? Kenapa, Bu? Kenapa dihitung kadar total fenolik sama fenoliknya? Karena pada penelitian sebelumnya kan, Bu, belum ada melakukan uji penetapan kadar total fenolik dan fenolik, Bu. Jadi, Dinda ingin melakukan ujian tersebut, Bu. Uji pada penetapan karakter. Untuk apa penelitian? Sebagai standarisasi ekstrak, Bu. Standarisasi ekstrak, Bu, itu diapain lagi? Untuk apa ditentukan kadar totalnya itu? Apa ditentukan kadar total? Haruskan dengan ketatau pelakonannya harus hitung kadar totalnya untuk apa? Pemanfaatannya untuk apa? Untuk melakukan, dia tuh penetapan kadar total fenolik ini, Bu, sebagai salah satu parameter standarisasi sedian obat tradisional, Bu. Salah satu parameter standarisasi obat tradisional, Bu. Untuk apa tuh ditentukan itunya? Kenapa ada tentukan itu? Kalau nggak kadar total fenolik dihitung, kenapa rupanya? Dinda, tolong matikan slide-nya dulu. Kenapa, Pak? Tolong matikan slide-nya dulu, presentasinya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Sudah, Pak. Ya, kenapa, Dinda? Setelah dilakukan standarisasi obat itu kan, Bu, dia tuh biar... Tidak, berhenti bentar ya, Dinda. Lagi azan, Dinda. Tidak, Pak. Baik, Bu. Ya, ada prinses. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Ya, Betul. Banyak parameter, Bu, Dinda. Kenapa kamu milih yang dua itu, apa hubungannya dengan penelitian sebelumnya? Bagaimana dengan penelitian sebelumnya? Di latar belakangnya di latar belakang kamu itu? Bagaimana? Bagaimana dengan penelitian? Aktivitas ekstrak? Aktivitas ekstrak berdasarkan penelitian sebelumnya itu, aktivitas antioksidan terhadap ekstrak metanol itu sangat baik, sangat kuat. Hubungkanlah tadi. di mana ada di latar belakang ada di latar belakang? Di latar belakang ada di latar belakang? Kenapa? Untuk mencari persamaan liniernya, Bu. Persamaan linier. Oke, persamaan regresi itu di mana rebusnya? Y sama dengan? Y sama dengan AX tambah B, Bu. A itu apa? A itu slope, B itu intercept, Bu. B itu intercept. Nah, apa itu nantinya? Yang Y-nya apa? Y-nya itu absorbansi sampel, Bu. Yang X konsentrasi, Bu. Konsentrasi. Konsentrasi yang Dinda dapatkan nanti itu itu dalam log, log atau konsentrasi biasa? Konsentrasi dalam bentuk mikrogram per mililiter, Bu. Bukan dalam log atau log? Enggak, Bu. Kenapa enggak mencari log? Kalau ini IR kuatatnya 0,97 ya? Kalau untuk kurva kalitasi asam galat. Oh, iya, Bu. Iya. Kalau untuk kuatasi 0,99. R kuatat yang bagusnya 0,99 bukan? Iya, Bu. Kenapa enggak yang asam galat itu diapakan? Maksudnya dicobakan dalam bentuk log atau lon. Ada dicoba? Belum, Bu. Nah, dicobakan supaya IR kuatatnya itu. Iya, Bu. Ya, dicobakan dulu dalam bentuk log atau lon. Nah, nanti kalau misalnya R kuatatnya masih 0,97 atau 0,96. Itu baru kalau 0,97. Tapi kalau misalnya lebih bagus, 0,99 ya? 0,99 ini akan diambil. Baik, Bu. Ya? Iya, Bu. Oke, FP itu apa, FP? Kenapa, Bu? FP. FP itu apa? Oh, FP itu faktor pengenceran, Bu. Faktor pengencerannya berapa? Oh, seribu, Bu. Seribu per seribu. Satu mililiter, Bu. Satu mililiter dari mana? Satu mililiter. Larutan induk dibagi dengan larutan pengencerannya, Bu. Larutan induk? Larutan induk, volume larutan induk K, konsentrasi larutan induk K, absorbansi larutan induk K. Apanya larutan induk yang dibagi larutan sampelnya? Konsentrasi larutan induk yang dibuat, Bu. Konsentrasi. Iya, Bu. Konsentrasi. Bukan volume. Ini satu-satunya mililiter di nangkuat di sini. Kalau konsentrasi satu mililiter, bukan mililiter, Kak. Volume, Bu. Volume. Volume konsentrasi, konsentrasi volume. Faktor pengenceran itu apa, Maksudnya? Kenapa, Bu? Faktor pengenceran itu definisinya apa? Faktor pengenceran itu, Bu. Faktor pengenceran itu, Bu. Angka yang menunjukkan satu larutan harus diencerkan. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Itu pengertian. Faktor pengenceran. Angka yang menunjukkan satu larutan harus diencerkan. Binda. Binda, coba kamu mungkin mudah-mudahan bisa membantu kamu mengingat lagi pertanyaan dari Bu Neni ya. Kalau awalnya larutnya seribu, kemudian yang diukur 500, berapa faktor pengencerannya itu? Dua, Pak. Jelaskanlah apa itu. Dalam apa, Bu? Dalam lima. Apa ya? Nah, ini saya tahu ya. Saya tahu ya. Faktor pengenceran itu, Bu. Semoga akan temukan selo2 nanti. Temukan selo2 bisa ajar. Metode colorimetry yang indah gunakan di sini ya. Ya, Bu. Metode digunakan metode apa? Microflate reader. Menggunakan metode microflate reader ya. Ya, Pak. Ya, Bu. Selain microflate reader, ada lagi nggak metode yang bisa digunakan? Metode colorimetry. Ada, Bu, yaitu spektrofotometri, Bu. Spektrofotometri apa? UV. Satu itu aja? Iya, Bu. Nah, indah tambahkan referensinya tentang metode yang lain untuk metode colorimetry itu. Indah tambahkan selain metode microflate reader itu. Kemudian indah tambahkan referensinya. Oke? Baik, Bu. Ya, kemudian yang terakhir mengenai daftar pustaka ya, Indah. Daftar pustaka tolong dilaporkan kembali ya. Masih banyak, ada beberapa jurnal yang singkatan. Indo.j.champ. Di situ, American Journal of Enology and Fertil Culture. Ya, kalau misalnya Indah ingin menyingkat nama jurnalnya, semua jurnalnya tidak singkat. Tapi jangan ada yang disingkat, kemudian ada yang satu lagi nama penuh. Iya, Bu. Oke. Sebenarnya, typo-typolenya nanti Indah, eh, Indah, 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 Indah perhatikan lagi ya. Iya, Bu. Ya, selesai cukup, Pak Ishan. Semoga bisa membantu Indah ya. Terima kasih, Pak Ishan, Bu. Oke, terima kasih, Bu Neni, atas saran dan masukannya ya. Kita lanjutkan ke... Terima kasih, Pak Ishan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Indah ya, tentang uji total pelafon dan total penolik. Penolik. Hasilnya ada positif, plus minus apa artinya? Standarisasinya, Pak. Standarisasi? Maaf, standar defisiasi. Apa nih? Standar apa? Standar deviasi. Dari tadi saya dengar standarisasi, standarisasi ya. Iya, Pak. Dari awal penyajian tadi ya. Oke, diukur tetap penolik sama pelafon. SRA-SR nggak diukur. Gara-gara apa? Karena dia tidak ada metabolik sekundar pelafon dan penoliknya, Pak. Pelafon sama penolik. Iya, Pak. Yang positif pelafon sama penolik apa aja? SRA apa? Metano, Pak. Metano. Yang terlalu setelah, nggak ada pelafon. Saya baca tadi satu. Apa diukur juga? Tidak terbentuk larutan jingga atau merah. Hasilnya negatif. Kenapa diukur? Kemarin kan, Pak, sudah dilakukan ujinya, pemulangannya dua kali, Pak. Iya, Pak. Ternyata, ternyata pas diuji, tidak. Iya, Pak. Diuji pedagangnya negatif, ya? Iya, Pak. Tapi pas diuji total pelafon weight-nya, ada hasilnya. Apa tanggapan indah itu? Nah, disuruh ulang lagi kerja, Min, ya? Jangan, Pak. Iya, iya. Ya, pertahankan apa alasannya. Kok bisa berbeda antara uji fitokinya sama hasilnya. Masih pulak, tuh. Pak, kok hasilnya, kan? Kemarin, Pak. Nah, lumayan, Pak. Iya, Pak. Apa alasannya, Linda? Kemarin pas diulang dengan prosedur yang lain, Pak, sampel yang etion ini digunakan tuh sedikit, Pak. Jadi... Tidak salah kerjanya, Linda, nih. Enggak, Pak. Dua kali pengulang. Uji flafonoid ada ya, orang pakai tabung reaksi? Pakai apa orang uji flafonoid? Ya, Pak. Apa, dong? Gimana, dong? Uji flafonoid MTX-an pakai... Apa? Pakai apa, Pak? Pakai alatnya? Kenapa, Pak? Uji flafonoid X-an. Iya, Pak. Pakai alat apa, tuh, namanya? Pakai platetes, Pak. Platetes. X-an metanol. Oh, platetes juga, Pak. Nah, yang X-an etil. Pakai apa ini? Kemarin kan, Pak, menggunakannya pakai metode lain, Pak. Metode lain? Iya, Pak. Metode siapa? Gak ada saya baca metode lain. Metode... Metode versi Dinda. Oh, metode dari Rau, Pak. Terus? Oh, 2016. Bisa, berbeda satu, tuh. Ceritakan kenapa Dinda pakai metode yang berbeda itu sebelumnya kenapa, gitu. Iya. Saya butuh penjelasannya aja, Nyo. Nggak masalah metode yang metode. Iya, Pak. Pada screening yang pertama, kan, Pak, dilakukan dengan prosedur yang ada, Pak. Terus, pas dilakukan pengulangan dua kali, Baru digunakan dengan metode yang lain. Dengan menggunakan... Hasilnya bagaimana? Pertama, negatif, Pak. Terus, diulang lagi. Dengan metode menggunakan... Dilarikannya dengan etanon 96%, Pak. Berus? Terus, dia tuh... Didiamkan, kan, Pak, 30 menit. Terus, baru dilakukan dengan uji lainnya. Sebelumnya, itu disarikan, Pak, itu dilakukan dengan uji yang lainnya, tuh. Ditambah dengan HCL pekat. Terus, dia tetap negatif, Pak. Tetap negatif, ya? Iya, Pak. Pas uji dengan mikroplet, ada dia? Cuma, Tuh? Adarnya gimana dibandingkan dengan metano? Bisrap metano? Kemarin, tuh, ekstra etirnya tuh lebih sedikit dari ekstra metano, Pak. Lebih sedikit, kan? Tapi ada, kan? Iya, Pak. Memang negatif juga? Kenapa, Pak? Negatif juga hasilnya? Iya, Pak. Oh, negatif juga. Apa yang beraksi, tuh, kalau dia negatif? HCL 3, dengan apa yang beraksi, kalau bisa dia menghasilkan angka itu? Terasa, kemarin ada, Pak, Jurnal Anjana, Dinda. Ada, Pak. Di cara kerja juga ada, Pak. Iya. HCL. Iya, tahu cara kerjanya itu. Tiba-tiba hasilnya positif, Pak, ada angkanya. Iya, Pak. Kenapa dia bisa berangka? Apa itu, Pak? Ada di bawah itu kemarin, Dinda lihat, Pak. Iya, Pak. Oh, dia menggunakan... Apa istilahnya itu? Kalau negatif, tapi dia... Oh, itu, Pak. Aduh, apa nih? Apa nih? Tak tahu. Pak, Linda? Dia tuh sebenarnya positif, Pak. Tapi pas dilakukan, dia tuh... Ya, positif. Apanya yang positif? Vitokimianya positif. Ya, saya nanti jawabannya ya. Kenapa bisa itu berbeda antara vitokimianya dengan pengujiannya ya? Iya, Pak. Ya, karena judulnya kan total penolik. Iya, Pak. Sama flavonoid. Kenapa nggak judulnya uji aktivitas... Eh, apa? Uji total fapos sama penolik untuk ekstra etil aja. Etil sama metanol saja. Iya, Pak. Kemarin belum sempat diganti, Pak. Belum sempat diganti, sudah hasil. Belum sempat diganti ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di ekstrak mana, total flavon sama total phenolid? Di flavonoid, Pak, pada ekstrak metanol. Fenolid gitu juga? Ya, Pak. Flavonoid dan phenolid pada ekstrak metanol, Pak. Kenapa gitu bisa? Apa alasannya, Pak? Bisa di ekstrak metanol banyak? Karena di ekstrak metanol itu dia terdapat metabolik sebenarnya flavonid dan phenolid, Pak. Terus antioksidanya juga sangat bagus, Pak. Iya, kan ekstrak metanolnya juga ada juga flavon sama phenolidnya kan di ukur tadi, Pak. Iya, Pak. Kenapa lebih banyak yang ekstrak metanol dibandingkan ekstrak metanol? Kenapa, Pak? Kenapa lebih banyak yang ekstrak metanol, kandungan flavonoidnya? Karena ekstrak metanol dia bersifat polar, Pak. Polar apa hubungannya? Iya, kalau semakin polar, kalau dia polar kan, Pak, dia bisa menarik senyawa yang ada di ekstrak tersebut, Pak. Senyawa apa yang ditariknya? Senyawa phenolid dan phenolid, Pak. Polar tuh? Iya, Pak. Kenapa nggak diukur kadar saponinnya? Kenapa, Pak? Kan sama-sama polar, ini ada saponin. Iya, Pak. Kenapa nggak diukur kadar saponin? Karena flavonoidnya bersifat polar, Pak. Saponin nggak diukur? Saponin dia nggak, Pak. Kenapa, Pak? Dia bersifat nggak polar, Pak. Mau saponin nggak polar? Mana pula, Dinda, nih? Uji saponin tuh kenapa yang dia ambilin, Uji saponin tuh? Oh, dia tuh polar juga, tapi dia numpulan juga, Pak. Oh, gitu deh. Oh, gitu deh. Iya lah, Dinda, nih asal aja kayaknya, ya. Oke. Oke, tolong diperbaiki antara itu, ya. Ya, kenapa bisa berbeda antara fitokimia sama hasil, ya. Iya, Pak. Yang lain tulisan nanti silahkan cross-check. Kalau udah apa, nanti kita perbaiki, ya. Baik, Pak. Oke, itu kepercayaan, Pak Isan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Yul. Terima kasih banyak apa saran dan masukannya, ya. Kita mengeluarkan teman-temannya terlebih dahulu, kemudian baru-baru ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Oh, lo indah, nih. Nah, keluarlah, Linda lagi. Ini masih direkom, Pak. Keluar aja lah. Keluar aja lah. Boleh juga, dimatikan boleh juga. Matikan. Ya.